Intro Hai hai hai, plan plan netizen di seluruh Indonesia Dimanapun kamu berada yang terkadang komentarnya luar biasa Ketemu lagi bersama kami di Genie Channel Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia Jelang penayangannya, banyak yang dibuat penasaran dengan fakta menarik film Miracle Insel Fakta menarik film Miracle Insel nomor 7 versi Indonesia Salah satu fakta menarik film Miracle Insel nomor 7 adalah hasil adaptasi dari Korea Selatan dengan judul yang sama Nah, berikut ini adalah 5 fakta menarik film Miracle Insel nomor 7 Indonesia versi Genie Fakta So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia Yang pertama Diadaptasi dari kisah nyata Seperti diketahui, Miracle Insel nomor 7 merupakan film adaptasi dari Korea Selatan yang dirilis 2013 lalu Film ini menceritakan kisah seorang laki-laki dengan disabilitas meninggal dunia di usia 87 tahun Di dunia nyata, laki-laki tersebut bernama Jeong Un Won Seup Sementara dalam film Miracle Insel nomor 7 Karakter ini bernama Lee Yonggu Dan diperankan oleh Ryo Seong Ryo Jeong Won Seup Dituding melakukan pemerkosaan pada seorang gadis sekolah dasar Yang kedua Menjadi film terlaris di Korea Selatan Film Miracle Insel nomor 7 menjadi salah satu film terlaris di Korea Selatan Film ini berhasil meraih hingga 12,8 juta penonton dalam 46 hari penayangannya Tak hanya itu, Miracle Insel nomor 7 juga merauk keuntungan hingga 81,1 juta dolar Amerika Serikat Atau setara dengan 1,17 triliun saat perilisannya Yang ketiga Angkat genre drama komedi Lebih lanjut Film Miracle Insel nomor 7 Mengangkat genre drama komedi Meski begitu Film ini juga menguras air mata para penontonnya Banyak adegan mengharukan Yang disuguhkan dalam film ini Terlebih film ini juga Mengangkat kedekatan antara ayah dan anak perempuannya Yang keempat Penjara di dalam studio Miracle Insel nomor 7 Sangat identik dengan lokasi tahanan Bahkan Hanung Bramancho Sampai membuat set lokasi penjara Untuk kebutuhan syuting Dirinya mengatakan Bahwa di awal Hanung berkeinginan untuk mengambil adegan di penjara asli Sayangnya Rencana ini harus diurungkan Lantaran kondisi lapangan yang tidak memungkinkan Akhirnya Kita bikin penjara di studio Itu momen gak terlupakan buat saya Harus buat penjara Satu banding satu Tapi semua disitu jadi aktor Ucap Hanung Yang kelima Enmes menjadi pengisi soundtrack Lebih lanjut Penyanyi Enmes dipercaya untuk mengisi soundtrack film Miracle Insel nomor 7 Dengan lagu Andaikan Kau Datang Menurut Enmes Memiliki kesempatan untuk mengisi soundtrack Miracle Insel nomor 7 Menjadi sesuatu yang membanggakan Saya sangat bangga terlibat dalam proyek ini Saya menyanyi dengan hati saya Ucap Enmes Sebagai informasi Miracle Insel nomor 7 Dibintangi Vino G. Bastien Yang menjadi pemeran utamanya Kemudian ada Indro Warkop Mawar Eva Briandomani Tora Sudiro Dan Graciela Abigail Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang anak Dan ayahnya Yang memiliki keterbelakangan mental Yang difonis hukuman mati Atas kesalahan yang tidak dia lakukan Nah, demikianlah ulasan 5 fakta menarik Film Miracle Insel nomor 7 Indonesia Versi Yeni Fakta Semoga ulasan kali ini memberi informasi Dan pengetahuan tambahan untuk kita Semakin lebih baik Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, and share Dan tonton terus channel Yeni Fakta Karena bersama Yeni Fakta Kita akan mendapat informasi Dan pengetahuan dari seluruh dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!